Intro Halo everyone, Sumi disini Asumi, Sumi, Su Jadi di video kali ini aku pengen ngasih tau tutorial gimana caranya Bikin badan berbagai sisi Waktu itu kan aku cuma ngasih tau nya full body aja kan ya Ehm, iya Dan sekarang aku pengen jelasin secara detail lagi Berbagai sisi nya seperti apa Biar kalian paham, paham, paham Jadi langsung aja kita simak video tutorialnya Keboom Oke teman-teman Disini aku pengen bikin full body laki-lakinya dulu Ehm, jika kalian belum tau gimana cara bikin full body tubuh laki-laki Kalian bisa cek video di atas ya Klik aja Nanti bakal diarahin ke video tutor Cara menggambar full body laki-laki Disini aku pengen nunjukin Kalo Kerangkanya tuh pada dasarnya seperti ini kan Ini aku benerin dulu pakai pen pencair Biar rapi Terus disini aku pengen bentangin layarnya Eh, layar Ehm, tangannya Oke, ini dia Sekarang aku pindahin Dan sekarang kita akan belajar berbagi sisinya seperti apa Kita akan mencoba Ehm, ini Dari sudut 3 per 4 Bagaimana cara menggambarnya Ini pertama bikin kerangka dulu Pokoknya tuh kalo kalian bikin full body Bikin kerangka Tapi kalo kalian udah jago gak apa-apa Kayak aku Gak lah Ehm, nah, nah Kita bikin Kerangka-kerangkanya Kerangkanya kayak gitu Disini aku pengen rapiin dikit Ehm, oke Yap, ini dia Kerangka 3 per 4 Oke, aku kecilin dulu Biar sejajar Ehm, sip Sekarang kita akan mencoba Menggambar tubuh Ehm 3 per 6 mungkin Yap Badannya tuh Ehm, mencong Tapi gak mencong banget guys Jadi tuh Masih keliatan Bahu kirinya Bahu sebelahnya gitu Nah, itu yang aku bolong-bolongin Itu adalah Ehm, buat Buat tempat Tangan nanti Ini kita bolongin Dulu karena Ya, anggap aja Ini kayak sebuah Benda Yang dimana Dia punya Ruang dan Sisi Volume Hmm Nah, ini bagian Samping sepenuhnya Oke Pokoknya kalian belajar Kayak gini dulu Ya Kerangka Terus Ruang Ruang Volume Gitu Nah Sekarang disini Aku pengen bikin Tubuh sepenuhnya Sip Kita cepetin aja ya Biar Terlalu lama Soalnya ini Ngikutin kerangka awalnya Nah Dan tinggal kita gambar Satu persatu Mulai dari tangan Badan Kaki Dan lain-lain Nah Kalian simak aja Oke Hiop guys Menggambar itu Ada teori Matematikanya juga Yaitu Materi Bangun ruang Jika kalian tahu Ya bangun ruang itu Kan kayak kubus tuh Nah itu kan dikasih garis-garis gitu kan Biar tampak belakang kubus seperti apa Itu ruangnya Volumenya Sisinya Gitu Jadi kalau kalian Gambar dan berpikir Ah Gambar enak nih Gambar enak Gak ada matematikanya Gambar mah Gampang Tinggal 20 menit Selesai Kata siapa bang Kita harus memahami dulu Ah Gak asal gambar aja Kita juga harus bisa Memahami Bentuk Ruang Volume Secara dasarnya Yap Begitu Jika kita sudah Sudah mengerti hal tersebut Maka Kita gampang mengaplikasikannya Seperti Yang aku lakukan saat ini Setiap Ya kayak tubuh manusia tuh Hmm Nah bentar Ya tubuh laki-laki udah selesai Sekarang kita ke tubuh Perempuan Ya sama Sama kayak tubuh laki-laki Cuma tubuh perempuan tuh Agak Apa ya Lebih kecil Dari tubuh laki-laki Ini Ini aku ngambil Contoh standar ya Ada Cewek yang tubuhnya Kekar gitu ya kan Kayak di Kartun Encantate Encantate Gak sih Ya kartu Encantate Yang Lisa Namanya Lisa Yang tubuhnya gede itu Nah Ya itu Ada cewek yang tubuh gede kayak gitu Tapi Ini aku ngambil Contoh umumnya aja Soalnya Sebagian besar Perempuan tubuhnya tuh Segini Ya Kita lanjut lagi Tadi Kalian tau sendiri kan Kalau tubuh 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 kita tuh Berbagai Eh Eh Dasarnya nih Dari berbagai Rubang Ruang Kayak tangan kita nih Anggap aja tangan kita ini kayak Ini Kayak tabung Ya Anggap tangan kita kayak tabung Terus Perut kita kayak Ini persegi panjang Terus dada kita kayak lingkaran Terus kaki kita trapezium Bla 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 Dan lain-lain Ya Apalagi kita lingkaran Iya Pada dasarnya Memang kita ini Bagai kan Bangun ruang Ya Pokoknya gitu ya Nah disini kita ngeliatin Gambar Ini Cara pembuatan Tubuh Perempuan Dari berbagai sisi Cara belajar kita tuh ya Gampang aja Memahami Melihat Meniru Dan Mengaplikasikannya Memahami Melihat Meniru Dan mengaplikasikannya Ya 4M 4M Yes Seperti yang kita Lakukan tadi Kalian ngeliatin ini Sambil dengerin aku Tuh kalian sudah bisa Apa Sudah Termasuk Memahami Terus melihat Melihat Nih Melihat ini Dilehatin Pokoknya Lihatin Usah aja Kalau gak dilehatin Terus Diaplikasikan Iya dong Diaplikasikan Jangan cuma Ngelihatin Dan paham Doang Tapi gak Mau Ini Buat Ya Buat dari Diri sendiri Diri juga Kayak si Ono Bukan si Ono Siapa Siapa Tahu Kayaknya ada orang Gini Aku Aku paham Aku paham Kok Cuma Aku males Saja Gambar Sebenernya Aku bisa Gambar Gitu Gampang Nyi 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 Terus aku suruh Yaudah Cepetan Gambar Kalau bisa Mal Ya Sayangnya Saya males Kak Kalau gak Malis Juga Udah aku Gambar Orang Gampang Kok Iya Oke Terserah dirimu Udah Dek Ya Makanya gitu Ya Teman-teman Pahami Ya Sip 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 Tubuh perempuan Sudah selesai Sekarang Kita Menuju Ini Teori Bukan teori Contoh Salah Atau Bener Dalam Mengaplikasikan Tubuh Disini aku pengen Bikin dulu Contoh Tubuhnya Kepala Butak Yuk Oke Nah Jadi tuh Rata-rata Orang tuh Kalau bikin Gambar Laki-laki Itu dadanya Tepus banget Sebenernya Laki-laki Itu dadanya Nggak Tepus 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 banget Itu tuh Ada Busungnya Gitu Nah Ini Kayak gini nih Rata-rata Bikin dada Ini kayak gini Salah ya Teman-teman Salah ini Nggak boleh Yang bener tuh Seperti ini Dadanya tuh Lebih Busung Kecuali Kalau emang Cowoknya itu Kekurangan gizi Ya Maaf Ya kayak gini Ya Bahu belakang tuh Juga lebih Lebar ya Tuh Dilebarin Seperti itu Terus Seperti ini Yap Terus bikin tangannya Nennya 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 Dan selesai Seperti ini ya Teman-teman Oke Oke kita mau hakin dulu Nah Dada ini Busung Busung Bukan Datar Salah Kalau datar-datar Banget Nah disini Kalau kita misalnya Udah ngerti Ruang Volume Bangun ruang Dan lain-lain Segalanya Kita bakal Gampang Gambar Tubuh Manusia Dari berbagai Sisi Gitu Nggak perlu Referensi Juga Udah Langsung aja Bikin Pose Begitu Guys Sebenarnya Ini Penting Banget Biar Kalian Cepat Mahir Kalau udah Tau Dasarnya Itu Gampang Begin Dang Jadi Jangan Males Tolong Jangan Males Ya Adik-adik Anak-anak Sekalian Jangan Males Ya Dan aku Bikin Tubuh Laki-laki Kekar Nih Gampang Terus Tubuh Perempuan Gampang Semua Ada Prosesnya Jangan Ngomong Beda Jangan Beda Hasil Aku Udah Coba Tapi Nggak Bisa K Hei Nyi 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 Aduh Capek Aku Ngeliatin Komentar Kalian Kayak Gitu Terus Ya Capek Banget Capek Ya Capek Pokoknya Gampang Kalau Udah Tahu Dasarnya Kita Tinggal Pelajarin Terus Ulang Ulang Terus Ulang Ulang Juga Ada Belajar Tuh Nggak Harus Sekali Dua Atau Bahkan Cuma Setahun Aja Itu Nggak Cukup Belajar Doang Kita Aja Belajar Menulis Nggak Harus Sehari Bisa Kan Kecuali Kalau Di Anak Ada Jaib Ya Begindang Begindang Ya Guys Gitu Disini Jadi Kita Gampang Ini Dari Posisi Atas Gambarannya Seperti Ini Oke Gambarannya Seperti Ini Mudah Mudah Sudah Mudah Mudah Semua hal akan gampang pada waktunya Ingat Waktu itu aku pernah ngomong Ingat Profesor Sumi pernah berkata Jika kamu terus melakukan Sesuatu selama 40 menit rutin Setiap hari Maka kamu akan Jadi ahli Ya Sebenarnya bukan Profesor Sumi Aku pernah dengar Jika kamu terus Melakukan Suatu hal Secara rutin 40 menit sehari Kamu akan jadi ahli Ya rutin Rutin itu artinya Setiap hari atau tidak setiap minggu Rutin 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 ya bukan putin Nanti kita Ini lagi Dibom sama putin Awas Oke Yap Begitu guys Itu kerangka-kerangkanya Itu Begitu Bagaikan mainan Ya anggap aja kita ini kayak mainan Bisa diputus-putus Ini bolongannya Bla-bla-bla Dan lain-lain Nah disini aku Perni mempertegaskan lagi Tubuh perempuan Seperti ini Kerangkanya Oke Udah segitu aja Ya Kalian paham kan Sampai sini Sip Udah segitu aja Pembahasan kita Sumi Nara Bye-bye Yo Terima kasih buat fun art yang telah kalian kirim ke aku nih Dan juga traktiran kalian yang di bulan Januari Terima kasih ya Tetap dukung dan semangetin aku terus Biar aku gak upload videonya males-malesan Hihihi Buat kalian yang mau fun artin aku Pakai hashtag Sumi K. Art ya Dan buat kalian yang mau bantu aku Dengan mendukung si Konten kreator Yaitu aku Gampang-gampang kok caranya Belian aku susu strawberry Seharga Rp 2.000 Lewat Raktir Di deskripsi linknya . Salming Dan JAKGHンペ JAKGH TE prze Ai- ! SPLIC Hmm PEM !